Intro Dinas Kesehatan Kota Blitar tengah menyiapkan sarana-prasarana dan sumber daya untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun. Sesuai rencana, vaksinasi COVID-19 untuk anak 6-11 tahun dilaksanakan pada awal tahun depan atau 2022. PLT Kepala Dinkes Kota Blitar, Dr. Darmastiawan mengatakan, BPOM sudah merekomendasikan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Saat ini Dinkes masih menunggu surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait juknis kegiatan vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Platform vaksin yang digunakan adalah jenis Sinovac, diberikan dua kali dengan interval 4 minggu atau 28 hari. Data dari Dinas Pendidikan Kota Blitar menyebutkan, jumlah siswa SD negeri dan swasta di Kota Blitar sebanyak 13.397 anak. Sedang jumlah SD negeri dan swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Blitar sebanyak 63 sekolah. Senyampang dengan terbitnya Authorization Use Treaty dari BPOM, di mana untuk imunisasi sasaran anak usia sekolah 6-11 tahun, sudah diberikan rekomendasi, sudah bisa digunakan, dan sekarang Kota Blitar sudah memulai untuk berproses untuk menyiapkan sarana pratarana, sumber daya yang ada yang kami sudah optimalkan, keuntungan sosial tersebut kepada seluruh masyarakat. Dan risipnya kami sudah berproses dan kami sekarang menunggu berbedaran dari Kementerian Kesehatan tentang petunjuk teknis dari kegiatan vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Untuk mempercepat cakupan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, DINKES akan mengintegrasikan data sasaran dengan Dinas Pendidikan dan diperkirakan jumlah anak usia 6-11 tahun sekitar 20% dari jumlah penduduk di Kota Blitar. Dari Blitar, Muhammad Timron Danu melaporkan.